Close-up suit Yamaha G225 ya Ini yang di treatment nanti adalah Mampir sini untuk treatment Ini ya, memperbaiki retak ini Oke, retaknya agak tricky karena nggak lepas, beneran lepas ya Jadi, ini nanti saya akan track sedikit disini supaya buka Oke, seperti ini ya Lalu di-silem, lalu di-clem Oke, seperti itu ya Retaknya nggak cuma ini Tapi ini juga tipis sekali ya, kalau kalian nggak lihat Ini kalau diginiin baru ketawa, buka-buka Oke Di kamera, kalau kameranya nggak canggih ya sulit untuk lihat ini ya Ini mungkin nanti juga saya lihat retaknya disini ya Jadi ini kelihatannya, wah retak gini nggak lepas, nggak apa-apa Ya memang nggak apa-apa, cuman lebih sulit ya untuk perbagi ya Karena ini nggak lepas, kita harus ganjil gini Oke, sekilas saja ini nanti sampai tembus belakang ini ada retaknya disini Banyak sekali Oke, kemudian yang kedua untuk clean up fingerboard ini masih tanda tanya ya Tapi saya rasa nanti pemiliknya akan mau untuk clean up Terus untuk retaknya di polish mirror finish Oke Tapi nggak tahu ya nanti gimana konfirmasi dari pemiliknya Soalnya selama saya bikin video ini belum dapat konfirmasinya Tapi ini hal yang gampang sekali, nanti tinggal dikonfirmasi aja Ini ya, ini dakinya luar biasa, ini di clean up kok, nggak usah polish mirror finish, nggak apa-apa Di clean up kok, bersih itu akan bersih ya Oke, seperti ini Seperti ini Bodinya cukup lumayan, nggak ada yang gimana-gimana ya Bucel, cuwil, cuwil gitu, nggak ada Cuman kalau Ini kena bekas raming ini natural ya Jadi reliknya natural, benar-benar relik yang Karena play wear, bukan karena kebentur itu jadi relik nggak sama ya Relik itu nggak seperti itu Oke, kita cek bracingnya apakah ada sesuatu yang salah Ini ya, kalau kalian nggak simpen gitar kalian dengan softcase Kalau misalkan lama nggak dipakai ini loh Debunya ngumpul di sini Ini hitam-hitam ini nggak tahu mungkin berjamur ya Oke, tulangnya bawahnya 1, 2, 3 Oke, topnya ya Seperti biasa kalau G225 ini nggak ada padding bridge-nya Tapi ada fan bridge-nya tetap ada 1, 2, 3, 4 Oke, 4 fan bridge Tulangnya 1 Oke Terus tulang depannya Nah, ini ya Seperti biasanya kalau G225 ini kecil Terus ini setebal gaben ya Luar biasa ya Oke, kalau zaman sekarang nggak ada yang seperti ini Ini mahal ini ya, pasti ya Oke Seperti ini aja Kalau tampaknya nggak ada yang salah dengan gitar ini Karena datang ke sini dengan senar Dengan normal tension Dan saya lihat bridge-nya rata ya Jadi gitar ini saya cuma Ya, butuh perawatan Oke, sekian ya Terima kasih Oke, sampai jumpa di video selanjutnya